Assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel dasart channelnya orang kreatif di video kali ini saya akan share bagaimana cara upgrade gearbox dan motor wl toys 24438 basic RC crawler skala 124 kebetulan disini sasisnya udah saya custom jadi sasis adventure kelistrikannya juga saya udah kasih SC20 ampere terus bagian-bagian bawahnya ya kaki-kaki linkagenya terus ada popolnya juga udah di custom ini semuanya di custom jadi udah proper untuk RC Adventure nah fokus kita sekarang tuh adalah di bagian gearbox sama motornya kebetulan saya disini udah pakai gear ya gear-gear yang dipakai ini gear Tamiya gear langsung Tamiya atau teman-teman nanti kalau misalnya ketemu gear-gear yang lain yang cocok bisa dipakai juga jadi tujuan pakai gear Tamiya di sini adalah untuk memberikan torsi yang besar jadi kelemahannya wl toys 24438 itu adalah torsinya jadi kalau misalnya dia crawling itu enggak kuat jadi stak dulu baru bisa jalan lagi Nah kalau disini udah bisa udah lebih kuat ya Nah kebetulan karena saya disini enggak mau main speed jadi cuma mau crawling ya cuma mau tenaganya gede aja nah jadi disini saya pakai gear langsung Tamiya ini gear yang ada di bagian as roda as Tamiya yang ini di bagian Ringe di bagian pinjen pinjen dinamo Tamiya ini nanti di bagian yang panjangnya saya potong nah ini motornya motor standar Tamiya ini motor standar ya bukan gulungannya juga masih gulungan standar mungkin nanti kalau mau cepat dilitannya bisa diganti nih jadi bisa lebih kencang torsi dapat speed juga dapat gitu Oke kita akan masuk ke proses pertama proses pertama adalah membuat dudukan ini nih dudukan motor ini ke mounting ini kalau ini kan belum ada dudukannya sudah ada lubang baut yang lama tinggal bikin lubang baut di angker tamiya ini angker motor ini terus kita kasih baut biar kuat oke sip proses pertama adalah membuat patokan atau tanda sebagai patokan untuk bor jadi nanti setelah bolong ini adalah lubang baut tempat meletakkan motor ini ke mounting gearbox nya oke teman-teman barusan saya bikin tanda pakai marker getok jadi saat di bornya gak lari ini lubangnya sudah jadi ya Nah ini saya tambahin mur ya mur yang disolder ke bagian angker motornya jadi nanti motor ini bisa dibaut ke mounting nada murnya ini posisi motor yang sudah dipasang di mountingnya ini fit ya Oke teman-teman nih di update ya ini giri ini diganti sama yang lebih kecil sedikit karena gear yang barusan yang warna kuning itu udah kendor jadi adanya girnya yang gede otomatis kalau ini gede pakai yang tadi warna pink itu gak muat jadi makanya diganti agak kecilan dan satu lagi untuk supaya motor ini fit di mounting berarti lubang untuk as motornya di agak sedikit di gedein ya agak sedikit digeser ke kanan jadi biar dia bisa masuk oke oke teman-teman eh motornya udah jadi ya ini saya ganti angker motornya dengan lilitan yang agak sedikit lebih besar dan ini udah dipasang di sasisnya udah dipakaiin baterai sekarang kita coba lihat performa motornya sekarang kita coba tes jalannya oke teman-teman ini saya buat rintangan seperti ini tanpa terlihat tidak berarti apa-apa ya bagi si coroller ini bagi kitnya dan tangannya terlihat mudah dilewati tanpa ada kesulitan tanpa ada berat tanpa ada staf gampang jangan coba merayap di dinding iya kuat ya kalau motor dan gerbong bawaannya nih boro-boro bisa naik paling mati dulu nih start dulu selamat menikmati oke teman-teman soya kita kali ini sudah berhasil ya motornya kuat torsinya besar mantap bisa main terima kasih udah nonton ya teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke kit kalian ya kalau memang kebetulan punya kit yang sama atau bisa diterapkan juga di kit rcr venture atau rcrcrower yang ukuran 1 per 24 oke sampai jumpa di konten berikutnya terima kasih ya 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 selamat menikmati